Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview orderan yang masuk. Ini di order untuk mobil Ford Everest ya, Ford Everest atau Ford Ranger, apapun itu mobilnya. Nah, ini adalah foto depan mobilnya ya, lampunya yang versi udah bulet-bulet ya, jadi versi facelift nih, tahun 2013an mungkin ya. Nah, ini adalah tipe H4JL45 ya, tipe JL45 ini LED tanpa driver, tinggal cukup colok soket. Apa sih keunggulan dari LED ini? LED ini menggunakan teknologi double heat cooper pipe tanpa bayangan gelap. Ya, double heat cooper pipe tanpa bayangan gelap, tanpa driver tinggal colok soket, jadi LED ini keunggulannya tanpa bayangan gelap. Jadi, kita berharap dengan LED ini itu akan bisa sangat padat outputnya ya. Produk ini adalah produk dari Junki WNS Juragan Lampu, Anda bisa order di Bukalapak, Stokopedia ataupun Shopee, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. LED ini mereknya adalah Juragan Lampu, di sini terdapat logo JL ya, jadi LED ini terdapat logo JL, ini adalah produk dari Juragan Lampu, Junki WNS. LED ini sekitar 50 Watt, ya, dengan high-low bergantian, LED ini memiliki cut-off ya, saya jamin memiliki cut-off, dan LED ini bisa adjustable di antara jam 11 dan jam 12. Ya, jadi LED ini adjustable, plug and play, tinggal cukup colok soketnya, 6000 Kelvin, ya, warnanya adalah putih white pure. Nah, ini adalah high beam-nya, ini adalah low beam-nya, dan ini adalah high beam-nya, ya. Low beam dan high beam bergantian, dan ini adalah versi yang 6000 Kelvin. Tanpa driver, tidak storing, pemasangan adalah plug and play. Jangan lupa, lepas dulu pemasangannya, kaki tiganya, sudah dilepas, klipkan, sudah diklipkan, pasang karet, pasang karet, baru bohlam masuk. Nah, harap diperhatikan ya, bagian karet jangan sampai menutupi heatsink. Kenapa? Karena kipas angin berputar, angin akan meniup heatsink, jadi harus wajib bisa bersirkulasi, ya. Anda memang tipe ini harus perhatikan bagian karetnya. Tetapi, keunggulan dari LED ini sangat-sangat baik, ya. Cocok sekali untuk mobil di Indonesia, terutama bagian cut-off-nya akan sangat sempurna, kita jamin, tidak menyilaukan lawan arah, ya. Nah, kita akan buktikan, omongan saya, ya. Nah, ini kita proses pemasangan, ya. Anda tahu dong ya, reflektor H4 itu pasti tiap-tiap mobil memiliki garis cut-off. Garis cut-off. Sebentar ya, saya balas dulu ke bagian admin, karena mau cek stok. Oke ya, jadi H4 itu memiliki reflektor memiliki garis pola cut-off. Nah, seperti Anda ketahui, bagian lampu dekat itu adalah bagian yang paling penting adalah bagian atas, dan lampu high beam adalah bagian bawah. Nah, pola cut-off tidak boleh melebihi garis panduan reflektor, ya. Nah, tiap-tiap mobil memiliki garis panduan berbeda-beda, ya. Tergantung bukaan sudutnya berapa. Nah, di sini kita mau menjelaskan bahwa LED ini tanpa bayangan gelap, ya. Kalau LED yang ada bayangan gelap, itu biasanya ada gelapnya, ada hitamnya. Nah, ini kita tunjukkan. LED ini tanpa bayangan gelap, gitu ya. Nah, makanya kenapa kita menjual kipe ini masing-masing sebenarnya LED yang kita jual itu memiliki keunggulan masing-masing, ya. Nah, jadi tiap-tiap LED itu ada keunggulannya, baru kita mau jual dan baru mau kita tawarkan. Kalau LED ini lemah atau tidak memiliki keunggulan, ya, kita tidak mau jual, ya. Nah, ini kita tunjukkan. Nah, ya. Nah, LED ini bisa di-adjust, nih. Nah, ini kan lebih. Nah, ini kekurangan. Nah, ini bisa diputar. Nah, seperti ini. Nah, makanya LED ini cocok sebenarnya di jam 12 pun sangat oke. Kenapa? Karena tidak ada bagian yang gelap sama sekali. Tuh, Anda lihat dari sini. Dari sini ke semua ini, ini terang. Nah, kalau LED yang memiliki bayangan gelap adalah biasanya di bagian atasnya gelap, ya. Jadi, makanya LED ini memiliki keunggulan, ya. Makanya kita mau jual, ya. Tanpa bayangan gelap. Dan dia adjustable. Anda bisa setting begini, 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 begini. Jadi, intinya adalah menyesuaikan pola cut-off reflektor mobil Anda, ya. Nah, kalau masang begini, tidak benar. Masang begini, ya, benar, nih. Ya, tuh, 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 ya. Makanya LED ini adjustable. Nah, di pasaran belum tentu LED itu bisa adjustable. Ya. Nah, LED ini bisa adjustable, makanya bagus. Makanya kita tawarkan kepada Anda. Dan ini di-order untuk Ford Averse atau Ford Ranger, lah. Saya tidak begitu tahu. Pokoknya intinya saya sudah dikirimkan foto depan mobilnya. Nah, yang penting adalah kita setting bukaan sudutnya sesuai, ya. Dengan apa yang ada cocok mobil di Indonesia, ya. LED ini keunggulannya adalah satu tanpa bayangan gelap. Ya, jadi output akan sangat padat. Dia stabil, tidak ngedrop, tidak storing. Ya, tipenya adalah H4 JL55. Yang original terdapat logo emboss juragan lampu dan ada stiker cycle garansinya. Anda akan mendapatkan kadu seperti ini. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee. Silakan WhatsApp saya di 0898-269-3838. Ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati